Masih dari Aceh, Pemirsa, dua amal usaha pendidikan di Aceh, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikkes Muhammadiyah Lok Sumawi dan Akademi Keperawatan Akper Muhammadiyah Beren berlangsung di Kompleks Pupuk Iskandar Muda. Dua amal usaha pendidikan milik Muhammadiyah itu diharapkan mampu menghasilkan tenaga kesehatan yang islami dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Bakti Muhammadiyah untuk negeri berlangsung dari Sabang sampai Merauke Dari Aceh, Provinsi Paling Barat Indonesia, jurnalis TV Mu Agus Naidi Budaya melaporkan prosesi wisuda dua amal usaha kesehatan milik Muhammadiyah. Pertama, wisuda yang dilaksanakan Stikkes Muhammadiyah Lok Sumawi, amal usaha ini dikelola oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Lok Sumawi. Kemudian wisuda lainnya dilakukan oleh Akademi Keperawatan Muhammadiyah Beren dan amal usaha ini dikelola oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Beren. Wisuda yang berlangsung di kompleks pupuk Iskandar Muda itu mewisuda sebanyak 119. Kemudian 105 orang sarjana keperawatan dan D3 keperawatan sebanyak 15 orang. Dari 105 ilmu keperawatan sebanyak 15 orang lulusan dengan predikat pujian, sedangkan untuk D3 keperawatan sebanyak 4 orang mendapat predikat pujian. Ketua Stikkes Muhammadiyah Lok Sumawi Mursal menjelaskan progres Stikkes Muhammadiyah yang terus membaik dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Dan wisuda yang dilaksanakan merupakan yang kedua untuk Tahun Akademi 2018-2019. Periode 2018-2022 Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan wisuda tahun Akademik 2018-2019 periode kedua karena pada periode sebelumnya kita sudah melaksanakan wisuda yang hanya khusus untuk profesiones. Dan alhamdulillah untuk wisuda kali ini jumlah wisudawannya sebanyak 119 orang untuk sarjana keperawatannya sebanyak 105 orang dan program studi ilmu D3 keperawatan sebanyak 14 orang. Dan alhamdulillah dari 105 jumlah lulusan untuk program studi ilmu keperawatan sebanyak 15 orang mendapat predikat pujian. Sedangkan untuk diploma 3 keperawatan sebanyak 4 orang. Harapannya ke depan karena ini untuk pengakuan profesi dan fokasi kalau untuk yang diploma harapan kami mereka itu bisa mengikuti uji kompetensi dan harapannya bisa lulus 100%. Pada kesempatan pelaksanaan wisuda hadir wakil ketua pimpinan Muhammadiyah wilayah Aceh A. Malik Musa yang juga ketua BPH STIKES. Malik Musa mengatakan lulusan tenaga kesehatan Muhammadiyah memiliki kompetensi islami sehingga sesuai dengan kebutuhan Aceh. Saya pikir kalau semua yang sudah ada STIKES di seluruh Aceh sebenarnya Muhammadiyah harus ada STIKES. Karena dari segi pelayanan mungkin beda dengan STIKES lain karena di Muhammadiyah lebih menonjolkan nilai-nilai keislaman. Jadi oleh karena itu saya pikir Muhammadiyah seluruh ADH Aceh ini juga perlu ada STIKES di sebu padan kota. Dengan ada STIKES semua dapat menunggu kejahatan di Aceh yang cukup kondisi juga cukup parah. Masalahnya adalah masalah stante dan juga masalah-masalah lain, gizi dan sebagainya. Saya pikir ini kesempatan Muhammadiyah untuk menggarap bidang amalfa di bidang omni. Dan juga kadang-kadang Muhammadiyah sudah banyak lahir di Aceh untuk bisa mengobati masyarakat Aceh secara islami. Seorang lulusan yang meraih predikat Kumlaut Milatina dari program studi keperawatan kepada jurnalistivimu berharap STIKES dapat meningkatkan kerjasama dengan rumah sakit atau lembaga kesehatan di luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milatina dari program studi ilmu keperawatan STIKES Muhammadiyah Luksmame. Saya berharap untuk STIKES ke depan untuk bisa bekerja sama dengan kampus-kampus luar negeri ataupun dengan instansi kecehatan yang ada di luar negeri supaya mahasiswanya bisa melakukan studi banding di luar negeri. Ini saya harap bukan untuk cuma jalan-jalan semata melainkan ini bisa dijadikan sebagai wawasan bagi mahasiswa ke depan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.